Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Adi Kusma yang berjudul Pendekar Elang Putih, episode yang ke-163 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Apa Bapak sudah coba untuk berobat, maaf, sebelumnya Bukan maksud saya untuk mencampuri urusan pribadi Bapak Tapi, ah, tidak apa-apa, nak, justru Bapak senang bisa bertukar pikiran Terus terang, kami sudah beberapa kali mencoba Tapi belum ditemukan tabib yang mumpuni Untuk pergi ke kota, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit Hehehe, Mahesa tersenyum Dia tidak berjanji, tapi akan mencoba berusaha untuk memecahkan masalah besar itu Siapa orangnya, suami yang tidak ingin dipanggil ayah Bisa dibayangkan tingkat kesabaran yang dipunya oleh Paimun Dia tidak menyalahkan istrinya, juga tidak menyalahkan siapapun juga Semuanya dihadapi dengan senyuman, berlapang dada Jadi, kau seorang tabib, ah, tidak, aku bukan siapa-siapa Hanya saja, aku memiliki pengetahuan yang sedikit lebih dari kalian Apa salahnya mencoba bukan? Aku ini masih muda, semangatku tentunya masih berkobar Mahesa mengepalkan tangan dan mengacungkan ke udara Hahaha, tawa pecah dari dua orang lelaki di beranda pondok Mereka sepakat untuk segera mencari ramuan obat di sekitar pondok Sambil Mahesa sedikit berolah raga, meluruskan pinggangnya yang telah berbaring sekian lama Endang Kusuma Gandawati tetap memaksa untuk ikut Dia sebenarnya tidak mengizinkan untuk Mahesa turun dari pondok Atau setidaknya tunggu Dewi Api kembali Akan tetapi, Mahesa yang tetap memaksa untuk pergi membuat Kusuma Gandawati hanya bisa mengelus dada Paimun yang membawa keranjang, sementara Mahesa menggenggam sebilah pisau kecil yang digunakan untuk mengambil dedaunan serta tanaman obat lainnya Mahesa berdecak kagum, di tempat itu banyak sekali tanaman obat berkhasiat baik Hanya saja, orang-orang yang tidak mengetahuinya hingga tumbuhan itu menjadi tidak berguna bahkan dianggap sebagai gulma Kusuma Gandawati, kau bisa ambil buah itu, Mahesa menunjuk pada sebatang pohon mangga yang tumbuh subur mengjulang tinggi Di kota, tidak ada lagi orang yang menanam pohon seperti itu Orang-orang telah merubah pohon buah-buahan menjadi lebih kecil dan hemat lahan Waduh, nak, buahnya tinggi sekali, ada beberapa di ujung dahan pula Kalau nak samudera ingin makan buah, biar bapak belikan di desa saja nanti Ucap Paimun karena merasakan perintah Mahesa pada pelayannya begitu berlebihan Tidak usah repot-repot, pak, biar saya ambil di sini saja Bukankah ini lahan milik bapak? Kusuma Gandawati tersenyum pada Paimun Dia bisa menebak apa yang dipikirkan oleh lelaki itu Lia, tapi sangat tinggi, galahnya tidak ada yang sampai Kusuma Gandawati tertawa kecil Dia kemudian mempersilahkan Mahesa dan Paimun untuk melanjutkan mencari tanaman obat Sementara dia memikirkan cara untuk mengambil buah mangga Tidak sulit bagi Kusuma Gandawati untuk memetiknya Hanya dalam beberapa kali lompat, dia telah berhasil mencapai puncak pohon dan memetik buah yang telah matang Begitu cepat, belum juga Mahesa dan Paimun menemukan tanaman obat yang lain Kusuma Gandawati telah datang dengan menenteng buah di tangannya Wah, rasanya pasti segar sekali, komentar Mahesa dan langsung mengupas mangga Tanpa mencuci lagi, dia langsung menikmati mangga dengan begitu lahap Paimun masih terpaku, bukan karena Mahesa yang nampak sangat doyan makan mangga Tapi masalahnya, bagaimana caranya gadis pinjang itu memetik mangga dengan waktu sangat singkat? Sekuat apapun petani itu berpikir, tentu tidak akan bisa otaknya menjangkau Tidak terasa, perjalanan mereka menyita waktu yang cukup lama Matahari sudah hampir mencapai puncak ketika mereka memutuskan untuk kembali ke pondok Pasti bibimu sudah memasak makanan lezat untuk kita, ucap Paimun bersemangat Hingga tiba di depan pondok, kedatangan mereka disambut oleh tatapan sangar seorang gadis Ya, siapa lagi kalau bukan Dewi Api Kakak belum sempat Dewi Api membuka mulut Mahesa telah lebih dulu berteriak kelantang dan berlari mendekat Tingkahnya yang seperti anak kecil, membuat siapapun yang melihat pasti akan mengulung senyum Mahesa berlari dan langsung memeluk erat tubuh Dewi Api Membuat kedua mata kakaknya terbelalak lebar Kakak dari mana? Apa perdulimu? Cepat lepaskan aku Dengan mengalirkan sedikit tenaga dalam Dewi Api dengan mudah mengusir Mahesa menjauh dari tubuhnya yang mendadak jadi panas Mungkin sudah sedikit terbiasa Makanya sekarang ini Dewi Api tidak begitu kasar setiap kali Mahesa menggoda bahkan memeluknya Tidak seperti saat pertama dulu, yang sedikit-sedikit menamparkan, membanting bahkan memukul dengan tenaga dalam Lagi pula, dengan kondisi Mahesa yang sekarang, tenaga dalam Dewi Api tentunya adalah maut Tanpa Mahesa sadari, ada sepasang mata asing yang sejak tadi memandangi dari beranda pondok Ya, di atas sana tidak hanya ibu Samiem seorang Melainkan juga ada seorang wanita hamil memandang dengan senyum Kakak, kau belum menjawab pertanyaanku Dari mana kakak hingga setengah hari baru kembali? Mahesa mengulang pertanyaannya Dewi Api hanya menghela nafas Kemudian kepalanya digerakkan mengarah ke atas pondok Meminta Mahesa untuk melihat ke arah yang sama Mahesa sampai ternganga ketika pandangannya mengikuti perintah Dewi Api Kak Ningrum, tidak salah lagi Sangat benar, wanita hamil yang sejak tadi memandang dengan haru tidak lain ialah Citra Ningrum Citra Ningrum yang juga memiliki kemampuan ilmu tapak naga Ya, orang yang dahulu sempat menaruh hati pada Mahesa Orang yang ternyata adalah saudara sepupunya Bagaimana bisa ada di tempat ini? Ah, ini pasti Dewi Api Tapi bagaimana bisa dengan mudah menemukan Citra Ningrum? Mahesa menggaruk kepalanya Oh, ya, dia ingat sekarang Bukankah tadi malam bola kristal milik Sukma Dewa memperlihatkan tempat Ningrum di sekap? Dewi Api mendatangi tempat itu dan berhasil menyelamatkan Ningrum Sekarang semuanya sudah jelas Kak Ningrum tidak apa-apa, kan? Apa mereka menyakitimu? Aku baik-baik saja Aku sangat beruntung Dewi Api menyelamatkanku Juga bayi yang ada di dalam kandunganku ini Jawab Ningrum dengan haru Tentu saja, dia adalah kakakku yang terbaik Kita ini saudara, sudah sepantasnya saling membantu Mata Mahesa berbinar Dia tidak sungkan memperkenalkan Dewi Api sebagai kakaknya Mereka semua memasuki pondok Hari itu, pondok terpencil milik Pak Paimun Kedatangan banyak tamu yang sama sekali tidak mereka duga sebelumnya Para pendekar besar yang bisa dikatakan sedang dalam pelarian Kak, kau bisa temukan tempat di sekapnya Citra Ningrum dengan begitu cepat Ternyata kemampuan mengingatmu sangat luar biasa Mahesa berdecak kagum memuji Dewi Api Hal yang seharusnya tidak layak diucapkan mengingat nama besar yang Dewi Api miliki Ingatan, jika hanya dengan itu saja sudah cukup Aku yakin, kau pun akan mampu melakukannya Jawab Dewi Api Mahesa menelan ludah Dia paham apa yang Dewi Api maksud Tentu saja, penjagaan di ruang tahanan Citra Ningrum sangat ketat Cahaya langit pasti mengutus orang-orang terbaiknya untuk berjaga selama 24 jam penuh Mana mungkin bisa diatasi jika hanya seorang diri Tapi, semua itu tidak berlaku bagi Dewi Api Buktinya dia bisa membawa Ningrum pulang tanpa kurang suatu apa Dewi Api datang bersamaan dengan terbitnya Fajar Di saat kabut masih menyelimuti mulut gua Para penjaga yang baru saja merenggangkan otot dan sebagian masih bersantai di balik kain selimut dikejutkan oleh kemunculan sosok pendekar wanita itu Lanjutkan saja mimpi kalian di neraka Ucap Dewi Api sambil menyabetkan pedang energi api pada pondok penjagaan Berak, seketika pondok itu hancur berkeping dan berubah warna menjadi hitam, gosong Beberapa pasukan penjaga gelagapan menghadapi serangan mendadak yang datang dari seorang dengan kemampuan yang begitu besar Mereka segera menyambar senjata masing-masing dengan buru-buru bergerak mengepung Dewi Api Hmm, buruk sekali Dewi Api menggeleng lemah Dia bukan sekedar bicara Tapi kenyataan memang demikian Kesiap siagaan para penjaga tersebut sangatlah buruk Harusnya mereka menempatkan setidaknya dua orang yang memiliki kemampuan setingkat tumenggung sebagai pimpinan penjaga Hingga tidak begitu mudahnya memberikan pintu seandainya mendadak muncul penyusup Namun, para penjaga yang Dewi Api hadapi hanyalah para pendekar kacangan yang hanya pantas dijadikan umpan saat perang Hingga tidak butuh waktu lama, Dewi Api menuntaskan perlawanan seluruh penjaga dalam hitungan tarikan napas Semuanya meregang nyawa, habis dibantai dengan satu luka di tubuh Dewi Api tidak membuang-buang waktu, dia segera menerobos masuk ke dalam gua Mengambil jalan sesuai dengan jalan yang diperlihatkan oleh bola kristal Sukmadewa Mencapai tempat Citra Ningrung disekap, gelembung api kemarahan Dewi Api mengurung para penjaga dengan sekali serangan Hingga dia tidak perlu repot-repot bertarung dan menghabisi lawan satu demi satu Tidak terjadi keributan di tempat itu, Dewi Api, Citra Ningrung seolah tidak percaya melihat pendekar kenamaan asal utara tiba-tiba muncul Nona, mundur dan lindungi dirimu, aku akan hancurkan perisai ini secara paksa Ucap Dewi Api, Citra Ningrung segera menuruti perkataan Dewi Api Dia melindungi dirinya dengan tenaga dalam Sebenarnya, Citra Ningrung belum tentu tidak mampu menghancurkan perisai yang mengurungnya itu Kemampuan ilmu tapak naga yang Ningrung miliki hanya setingkat berada di bawah Citra Genjing Dia hanya terlalu mencemaskan bayi yang ada di dalam kandungannya Juga mengingat dia diperlakukan secara baik-baik di situ Ya, sudah, Citra Ningrung hanya bisa bersabar untuk nanti mendapatkan celah Tidak disangka, tiba-tiba seorang pendekar yang tidak begitu dia kenal muncul dan berusaha menyelamatkan dirinya Nama Dewi Api yang telah kesohor sebagai pendekar aliran putih Membuat Ningrung tidak berpikiran negatif Braak pukulan yang dilepaskan oleh Dewi Api berhasil memporak-porandakan perisai yang mengurung Ningrung Kau baik-baik saja, iya, aku baik-baik saja, terima kasih, Nona Dewi Api mengangguk, dia segera membawa Ningrung keluar ruangan Tetap berada di dekatku, lindungi saja dirimu dan jangan bertarung Usai Dewi Api menghancurkan perisai pelindung Kontan saja kedatangannya diketahui oleh pimpinan pengculik yang energinya Dewi Api hancurkan Saat ini, seluruh kekuatan pasti telah dikerahkan untuk menghalangi jalan mereka Nona, kau seorang diri, tanya Ningrung setelah tidak menemukan seorang pun teman Dewi Api Aku terbiasa melakukan misi seorang diri Meskipun kali ini aku tidak dalam misi Tetap saja rekan hanya membuat beban, jawab Dewi Api singkat Tidak dalam misi, hanya kemanusiaan saja Mengapa bisa begitu? Bahkan mereka tidak pernah saling bicara Ningrung berusaha untuk tidak memikirkan maksud dan tujuan yang Dewi Api sembunyikan Dia yakin, Dewi Api berbuat dengan tulus, itu mereka Kepung, terdengar teriakan lantang Diikuti suara derap kaki orang yang berlarian Dewi Api dan Citra Ningrung dikepung dari segala arah Ya, mereka sedang berada di dalam markas musuh Tanpa bantuan, juga tanpa tahu peta kekuatan lawan Lautan api menghisap langit, Dewi Api melompat, kemudian berputar di udara Kedua tangannya dihentakkan dengan keras Melepaskan tenaga dalam energi api tingkat tinggi Kekuatan tenaga dalam yang juga berhasil menghanguskan lembah cahaya surga kemarin malam Tindakan yang Dewi Api ambil Merupakan tindakan curang yang amat jarang dilakukan dalam dunia persilatan Dia hanya mengambil jalan pintas, menghantam lawan yang tidak dalam keadaan siap Yang terpenting, bisa melarikan diri Dewi Api menggenggam tangan Citra Ningrung dengan erat Membawa ibu hamil melewati api yang menyala Di tengah kepanikan, keduanya bisa dengan mudah menerobos blokade para prajurit Dan berlari menuju jalan keluar Jalan keluar yang Dewi Api tuju ialah pintu masuk yang tadi dia lewati Bukannya menantang resiko Hanya saja dia tidak mengetahui jalan yang lain Kau masih kuat kan? Dewi Api memastikan keadaan Citra Ningrung Tentu saja, aku tidak apa-apa Citra Ningrung bukanlah wanita pada umumnya Dia adalah seorang pendekar besar yang juga disegani oleh lawan dan kawan Hanya karena sedang hamil, tentu bukanlah halangan untuk dia menggunakan kemampuan lari cepat Huh, sialan, mereka menunggu kita di satu-satunya jalan keluar Dewi Api memunculkan energi pedang di kedua telapak tangannya Dia menyerang siapapun yang berani mendekat Begitu juga dengan Citra Ningrung Tangannya telah dialiri tenaga dalam dan akan melenyapkan barang siapa saja yang coba mengancam nyawanya Fuih, kau pendekar utara Apa urusanmu ikut campur masalah kami? Apa wilayahmu masih kurang luas hingga sampai menjajah ke selatan? Timbo Urib, pimpinan pasukan yang menyekap Citra Ningrung nampak begitu marah atas ulah Dewi Api Selain membebaskan tahanan, juga membakar hangus markas mereka Dewi Api menatap lawannya dengan tajam Dia tidak menjawab Bagaimanapun, konsentrasinya jangan sampai terpecah hanya karena melayani mereka beradu argumentasi Target mereka adalah dirimu Baiknya kau lebih waspada Mereka bukanlah pendekar yang jujur Waspada pada senjata rahasia Bisik Dewi Api mengingatkan Dengan ayunan langkah yang tidak berubah Keduanya terus berjalan melewati pintu keluar Justru para pasukan yang mundur setapak demi setapak Selama ini, banyak di antara mereka yang hanya mendengar nama besar Dewi Api Setelah melihat kemampuan tenaga dalamnya yang mampu hancurkan dan membakar hangus markas hanya dengan satu pukulan Tentu menciptakan bayangan kematian sendiri di dalam benak para pendekar tingkat rendah seperti mereka Timbo Urib menyadari ketakutan yang hinggap di benak anak buahnya Dia tidak boleh membiarkan semuanya semakin berlarut-larut Karena akan membuat Dewi Api merasa berada di atas angin Tangkap mereka Timbo Urib memberi perintah Dia segera memulai serangan Dewi Api tidak tinggal diam dan menunggu begitu saja Dia bergegas menyambut serangan dengan lebih garang Bilah pedang api di tangannya bergerak ke segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi membabat lawan tanpa ampun Jangan halangi jalanku, maka kalian akan tetap bisa bernafas Dewi Api memberi peringatan sekaligus ancaman Gadis keparat Jangan kira kau bisa menekan kami dengan ancaman rendah seperti itu Kaulah yang akan binasal Timbo Urib mengepal keras Dia sendiri sadar Kalau kemampuannya tidaklah sepadan dengan Dewi Api Kawanan semut yang lemah sekalipun akan melakukan perlawanan jika sangkar mereka diusik Apalah lagi para penjahat seperti mereka Markas mereka telah dibakar jika tidak bertarung hingga mati untuk apapula bertahan hidup Besar juga nyalimu, jangan salahkan aku jika tidak seorangpun diantara kalian yang bisa menikmati seteguk arah Selesailah kalian semua Dewi Api mengumpulkan energi tenaga dalam, dalam jumlah yang sangat besar Hawa panas merambat keluar dari tubuh Dewi Api Membuat suasana di tempat itu bagaikan berada di depan gundukan bara Saat Dewi Api membuka telapak tangannya Seketika muncul sebilah pedang pusaka inti api Pusaka andalannya Pedang inti api tidak selayaknya digunakan untuk menghadapi lawan dengan kemampuan setara Timbo Urib Mengingat waktu, makanya Dewi Api ingin segera mungkin bisa kabur dari tempat itu Sebelum bala bantuan yang dikirim Aliansi Utara Selatan datang Bukannya gentar, yang Dewi Api takutkan ialah keselamatan Citra Ningrum Seandainya cahaya langit muncul beserta tokoh besar Aliansi Utara Selatan yang lain Kami menyerah, beberapa pendekar melemparkan senjata di tangan mereka dan segera tiarap Kutu kupret, mental kerupuk, jika berkesempatan, aku sendiri yang akan habisi kalian Timbo Urib nampak begitu kesal pada tingkah anak buahnya yang pengecut Kau tidak berubah pikiran, Tuan Pendekar, Dewi Api mengangkat alisnya Aura bertarung yang begitu pekat membuat lawan-lawannya bergetar ketakutan Dewi Api tersenyum sinis ketika melihat Timbo Urib dan beberapa tokoh pentingnya Berusaha melampisi tubuh mereka dengan tenaga dalam Itu tandanya, mereka siap melakukan perlawanan, sudah saatnya Melangkah dengan tenang, pintu neraka telah terbuka untuk kalian Dewi Api melompat ke udara Ketika tubuhnya turun, pedang di tangannya menyala dengan hebat Mengubah pelindung yang mereka ciptakan menjadi lunak Menebas tubuh manusia seperti batang talas Timbo Urib dan seluruh rekannya tewas dalam beberapa jurus saja Dan mereka yang menyerah, dibiarkan hidup Siapa yang mempekerjakan kalian? Citra Ningrum mengintrogasi seorang penjahat yang menyerah itu Kami, para penjahat gua tidak bekerja pada siapapun Kami menjual tawanan penting pada mereka yang menginginkan, jelasnya Lalu, pada siapa kalian akan menjualku? Kemarin, Aliansi Utara Selatan yang menawar Akan tetapi belum sepakat akan harga Makanya mereka belum diberitahu mengenai tempat ini Ampun, Nona, saya berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi Dengan menyembah-nyembah, pendekar itu mengharapkan belas kasih Hem, begitu kiranya Hei, kita tidak punya banyak waktu Ayo cepat tinggalkan tempat ini sebelum bala bantuan mereka datang Dewi Api segera menarik lengan Citra Ningrum Mereka bergegas pergi tanpa menghiraukan para penjahat itu lagi Citra Ningrum benar-benar luar biasa Dalam keadaan hamil begini, dia masih mampu menggunakan tenaga dalam untuk pelari cepat Puji Dewi Api Ahahaha, tentu saja iya Kak Ningrum memang hebat Kami ini memang berasal dari keturunan orang hebat Mahesa tertawa, memuji dirinya sendiri Eh, tidak biasanya kau memuji orang Mengapa kau tidak pernah memujiku meski hanya satu kali Dewi Api menoleh ke arah Mahesa Matanya menatap dengan tajam Ah, tidak, tidak, aku ini bicara apa Anggap kau tidak mendengar apapun Silahkan dilanjut makannya Mahesa menggaruk kepala Secepatnya dia menyodorkan buah-buahan ke arah Dewi Api Emem, maaf, sebenarnya apa yang telah terjadi padamu? Aku lihat, kau kehilangan tenaga dalam Citra Ningrum mengalihkan pembicaraan pada Mahesa Saat pertama kali kita berjumpa Kau bahkan mampu mengalahkan aku dan seluruh pasukan bercadar dalam beberapa kali serangan Lalu sekarang, dia terkena karma Masih untung bertahan hidup Atau mungkin sebentar lagi, sambar Dewi Api Mahesa sampai tersedak saat menghela nafas Dewi Api ini, benar-benar, bicara asal ceplos saja Selalu berkata bahwa hidup Mahesa tidak lama lagi Tapi terus saja menolong tanpa lelah Kalau sayang katakan sayang, mengapa juga harus gengsi? Bukannya Mahesa tidak membuat malu juga Tampang lumayan, kemampuan pun tidak rendah Di mata Mahesa, Dewi Api memang aneh Kau kenapa Dewi Api kembali menoleh ke arah Mahesa Ah, tidak, aku tidak apa-apa, hanya sedikit lelah Aku ingin istirahat dulu Mahesa segera bangkit dan menuju pembaringan Secepatnya menghindari amukan Dewi Api Jangan lupa untuk kembali membuka mata Ucap Dewi Api mengiringi kepergian Mahesa Mahesa pura-pura tidak dengar Malam itu merupakan malam kedua Di mana pondok Paimun menampung orang-orang asing Yang sedang dalam pelarian Setelah bersama lebih dari 8 jam Barulah Paimun dan Samiem menyadari Jika para tamu mereka adalah para pendekar besar Yang memiliki kemampuan tenaga dalam begitu tinggi Pantas saja pelayan pinjang itu bisa dengan mudah mengambil buah mangga di atas pohon yang begitu tinggi Bahkan batu besar pun bisa mereka pindahkan dengan mudah Semua tidak mustahil jika mengingat keterampilan mereka mengolah energi yang melampaui batas pemikiran normal Selain membuat ramuan untuk membantu menguatkan kandungan Samiem Mahesa juga mengajari mereka cara merawat kandungan Kebetulan ada citra ningrum yang sedang hamil Hingga bisa sekaligus praktek untuk merebus minuman yang menyehatkan untuk ibu dan bayi yang ada di dalam kandungan Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh